Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas soal perubahan kedua undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Presiden instruksikan agar dalam merancang RUU Pilkada kali ini tidak terpengaruh politik jangka pendek. Dalam ratas, Presiden meminta RUU Pilkada dapat segera rampung. Presiden mendelegasikan Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, untuk berkomunikasi dengan DPR dan KPU. Dalam ratas kali ini, Jokowi didampingi Wapres Yusuf Kala, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko PMK Puan Maharani. Presiden berharap agar RUU Pilkada yang dirancang kali ini sifatnya final dan tidak terpengaruh politik jangka pendek. Masih ada beberapa isu yang belum disepakati dan menjadi pertempatan. Dan saya berharap beberapa isu krusial dalam rancangan untuk kekada ini bisa segera disepakati dalam waktu yang dekat ini. Karena keadaan RUU ini sudah ditunggu-tunggu, terjadi landasan, terjadi payung hukum, terjadi panduan dalam setiap tahapan, pasangan kita ada serentak. Dalam ratas, terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa penting bagi pemerintah untuk mengajukan usulan perubahan yang sifatnya permanen dan tidak tambah sulat. Kita tidak bisa lagi terjebak dengan politik jangka pendek dan harus betul-betul memikirkan tujuan-tujuan yang lebih besar, tujuan-tujuan jangka panjang, terutama untuk menjaga kualitas proses demokrasi di negara kita. Terima kasih telah menonton!